Kita beralih ke informasi lainnya pemisah Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslo Sumedang menyatakan DN seorang ASN Kementerian Agama Kabupaten Sumedang terbukti melanggar netralitas ASN Hal tersebut lantaran DN memposting salah satu calon legislatif DPR RI di akun media sosial Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sumedang menyatakan ada dugaan dilanggarnya netralitas ASN di Kementerian Agama Sumedang ASN berinisial DN terbukti melanggar netralitas PNS Undang-Undang Aparatur Sipil Negara No. 5 Tahun 2014 Menurut Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslo Kabupaten Sumedang, Ade Sunarya pihaknya telah memeriksa dan mengkaji ASN DN DN pun dinyatakan terbukti melanggar dengan memposting salah satu anggota legislatif DPR RI di media sosial Temuan pelanggaran netralitas ASN atas nama DN, salah seorang pegawai Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama Kabupaten Sumedang itu sudah putusan dari kami dari Bawaslo Kabupaten Sumedang bahwa terbukti bersalah berdasarkan klarifikasi saksi-saksi lalu keterangan ahli dari KPU lalu pihak terkait dan kami memutuskan bahwasannya yang bersangkutan terbukti melanggar netralitas ASN Nah untuk tindak lanjutnya kami rekomendasikan ke Komisi ASN melalui Bawaslo Provinsi Jawa Barat nanti Bawaslo Provinsi Jawa Barat melalui Bawaslo RI menyampaikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara Bawaslo Kabupaten Sumedang telah melimpahkan berkas DN ke Komisi Aparatur Sipil Negara melalui Bawaslo Jawa Barat Sementara itu pihak Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Sumedang, Makmun membenarkan DN merupakan penyuluh agama di kecamatan Cimalaka namun dirinya belum menerima raporan dari Bawaslo dan Komisi ASN terkait pelanggaran netralitas ASN Kepala sudah berkali-kali menyebutkan, menginformasikan, menghimbau bahkan kepada seluruh pegawai Kementerian Agama SM Kementerian Agama itu harus hati-hati, hati-hati zaman-jaman sekarang itu kan lagi hangat-hangatnya hoap tentang berita bahwa dan lain sebagainya itu Kepala sudah memanti-wanti untuk berhati-hati sebagai PNS Diki Guntara, Bandung TV